Hai co-friends, diketahui dari pertanyaan tersebut yang pertama kita tuliskan untuk pertanyaan yang A. Nah, pertanyaan yang A di sini adalah X, Y pangkat 4 per Z pangkat 3 dipangkatkan dengan 5. Nah, dari sini maka nilainya sama dengan kita gunakan dari sifat perpangkatan berikut. Nah, kemudian dari sini maka di sini akan menjadi X pangkat 5 dikalikan dengan Y pangkat 4 dipangkatkan dengan 5 per Z pangkat 3 dipangkatkan dengan 5. Jadi di sini sama dengan X pangkat 5 dikalikan Y pangkatnya dikalikan karena dengan sifat berikut sehingga menjadi Y pangkat 20. Kemudian per Z-nya menjadi pangkat 15. Nah, dari sini maka kita peroleh untuk pangkat dari pecahan tersebut adalah X pangkat 5 dikalikan Y pangkat 20 per Z pangkat 15. Atau dapat kita gunakan dari sifat jika terdapat 1 per A pangkat N maka sama dengan A pangkat main N. Jadi di sini dapat kita tuliskan menjadi X pangkat 5 dikalikan Y pangkat 20 dikalikan Z pangkat main 15. Jadi di sini merupakan jawaban dari pertanyaan yang A. Kemudian pada pertanyaan yang B, 3p per 2ki plus 1 di sini dipangkatkan dengan 2. Sama dengan nilainya adalah dari 3 dikuadratkan p kuadrat kemudian per dari 2ki ditambahkan dengan 1 dikuadratkan. Maka di sini sama dengan 9p kuadrat. Nah, untuk penyebutnya di sini kita gunakan dari sifat berikut. Nah, jadi di sini per nilainya dari 2ki dikuadratkan ditambahkan 2 dikalikan 2ki dikalikan dengan 1 ditambahkan dengan 1 kuadrat. Nah, dari sini maka sama dengan nilainya 9p kuadrat per 4ki kuadrat ditambahkan 4ki ditambahkan dengan 1. Nah, di sini merupakan bentuk dari jawaban pertanyaan yang B yaitu 9p kuadrat per 4ki kuadrat plus 4ki plus 1. Sekian, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.